Intro Halo teman-teman, kembali lagi dalam program podcast antara close up Nah, tamu close up kali ini masih sangat lucu sekali Karena memang usianya masih muda dan masih kelas 6 SD Tapi prestasinya sangat luar biasa karena sudah juara banyak sekali Salah satu yang terakhir adalah juara internasional kompetisi Hafid Sedunia Juara satu dari Indonesia Nah, ini sudah ada di podcast kita yaitu Zaki, gimana kabarnya? Alhamdulillah Muhammad Zaki ya? Nah, Zaki ini kan om bacain dulu ya Ternyata prestasi Muhammad Zaki sangat banyak sekali yaitu Dalam Musabah Hitchfield Quran Salah satunya ada, disebutkan disini ada Top 10 Hafid Indonesia 2020 ya Di stasiun swasta televisi Kemudian juara satu hafalan Al-Quran 30 Juz tingkat nasional di Al-Wafi Boarding School Betul? Betul Kemudian juara satu hafalan Al-Quran 30 Juz tingkat provinsi DKI Jakarta Kemudian juara satu hafalan Al-Quran 30 Juz tingkat internasional di Al-Jazair Betul? Wow, sampai di Al-Jazair ya Kemudian tiga besar kompetisi MHQ internasional di Bangladesh Dan terakhir adalah juara dua Hafalan Al-Quran 30 Juz tingkat internasional di Tanzania Wah, luar biasa Zaki Gimana Zaki rasanya mengikuti kompetisi Hafidz internasional itu? Ya, tentu bahagia Tapi dengan semua prestasi yang telah didaih Adalah sesuatu tantangan juga bagi saya Untuk terus Apa ya Belajar Belajar mempertahankan diri Dan menjaga diri Yang paling penting itu Agar tidak sombong Nah Waktu mau lomba itu Sempat ngerasa deg-degan gak? Waktu di Tanzania khususnya Ya, pasti Terus gimana ngilangin deg-degannya gitu? Ya Emang deg-degan itu sampai Atas panggung Sampai baca pun mesti berasa ya Tapi ya Kita cuma bisa Berpasrah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ada satu amalan Yang biasa dipakai itu Kalau lagi deg-degan itu Biasanya nanginnya Pegang dada Sambil baca Salah Insya Allah Tujuh kali Waduh Subhanahu wa ta'ala Zaki umurnya 12 tahun ya? Ya Berarti kelas 6 SD SD Iya Kelas 6 SD? Iya Dulu Aku waktu kelas 6 SD Masih perosotan loh Belum sampai ke Tanzania Zaki udah luar biasa disini Nah Ini cerita awalnya gimana nih? Zaki itu bisa Menyukai Menjadi seorang penghafal Al-Quran gitu? Ya tentu Banyak motivasi ya Diajarin sama Ayah sama Ibu juga ya? Untuk menghafal Ya di rumah Jadi sendiri Karena Alhamdulillah waktu itu Dia bisa baca kan Kemudian Distortkan kepada Umi atau Habi Siapa yang sempat Kemudian untuk Tahsinnya Untuk Bacaan Al-Qurannya Itu ada Ustaznya Oh ada Ustaznya? Ada guru? Ya Zaki main ke rumah gurunya Ketika mau belajar ya? Karena Selain mencari ilmu Juga mencari berkah Oke Dari umur Berapa Zaki Mulai bisa Baca Al-Quran Waktu itu? Saya ini Sebenarnya Kalau dibilang itu Di antara Hafiz-Hafiz yang lain ya Bisa dibilang Terlambat Terlambat? Karena banyak sekali Hafiz-Hafiz yang lain Mungkin Dari kandungan Sudah didengarkan Dengan Merocok Al-Quran Oh gitu Kalau saya Baru Belajar Al-Quran itu ya Baru belajar Alif Ba'atah Itu umur 5 tahun 5 tahun? Tapi Bisa langsung ini ya Menghafal disitu Zaki? Enggak Jadi belajar Alif Ba'atah itu Sampai bisa baca Sekitar umur 6 tahun Saya mulai menghafal Nah ketika umur 6 tahun setengah Sampai 7 tahun itu Saya mulai fokus Untuk menghafal Surat apa? Yang pertama kali Dihafal Sama Zaki? Ya pasti Semua orang Bukan semua Hafiz ya Pasti menghafal Al-Fatihah Al-Fatihah Oke Kemudian ya Ke Anas dulu Anas Sampai ke Yus 26 Salah Al-Qaf Al-Ahqaf Terus Sudah kelar Rasulullah Al-Ahqaf Itu Zaki langsung pindah Dari Yus 1 Al-Baqarah Sampai Yus 25 Gitu Sampai Akhirnya Hafal 30 Yus Di usia berapa? Di usia 9 tahun Kurang sebulan 9 tahun Kurang sebulan Itu kelas berapa ya Berarti waktu itu? Kelas 4? Kelas 3? Kelas Lupa sih Kan sekarang Kalau umur 12 Kelas 6 Kelas 6 Kalau umur 9 Kurangi 3 Berarti 6 Kurangi 3 Kelas 3 ya 3 dong Wow 3 SD Sudah Hafal 30 Yus Alhamdulillah Dengan izin Allah Gimana nih Zaki dulu ceritanya Waktu mau Mengikuti kompetisi ini Sampai berani gitu Apakah Dikasih motivasi Sama Umi Sama Abi Atau Ada teman-teman lain Yang ikut Membantu Zaki Agar berani Ikut kompetisi Ya Tentu Untuk mengikuti Kompetisi ini Ya Ada beberapa Motivasi Salah satunya Apalagi Internasional itu kan Silatullahim Antar internasional gitu kan Betul Terus kemudian Dan juga Yang paling penting Mencari ilmunya Karena Di samping Berkompetisi Saya juga Ya Alhamdulillah Mendapatkan ilmu Walaupun sedikit Sedikit Nah Kalau Proses belajarnya Sendiri Untuk bisa menghafal Itu gimana Apakah Tiap hari membaca Atau Dikit-dikit Tapi sering Terus kemudian Disetor ke Umi Atau Abi Jadi Awal-awal Mulai itu Saya menghafal Sehari Satu halaman Nah itu Menghafalnya Ya Karena Alhamdulillah Sudah bisa baca Jadi Menghafal sendiri Diulang-ulang Kemudian Distorkan Oleh Umi Atau Abi Siapa yang sempat Dan Dengan Sudah Hafalan yang sudah dihafal itu Tidak boleh dilupakan Maka setiap hari Tetap diulang Kemudian Berlangsung Sampai Ketika saya mengikuti Hafiz Indonesia Muncul Apa Semangat baru Karena Bertemu dengan Teman-teman Penghafal yang lain Penghafal yang masih kecil-kecil Mencari pengalaman mereka juga Nah Dari situ Saya mulai menghafal Sehari Dua halaman Sehari dua halaman Disetorkannya ke Umi Abi itu Apa Berupa tulisan Atau Bacaan langsung Bacaan langsung Berarti langsung Dipraktekin Di depan Umi atau Abi Kalau ada yang Salah atau apa Dibenerin langsung Saat itu Kalau salah itu Biasanya Kalau dulu ya Dibiarin Terus Kalau misalkan Tidak bisa juga Dikasih tahu Mengulang lagi Dari atas halaman Tapi kalau sekarang Ketika murojaah Mengulang hafalannya Saya ketika ada Keliru Salah sebut saja Harus mengulang lagi Dari atas halaman Oke Dari semua surat Yang sudah dihafal Zaki Apa Surat favoritnya Saya paling suka Surah Al-Fajr Ayat 27 Sampai 30 Aku bisa Didengerin gak nih Zaki Zaki bisa melantunkan Surat Al-Fajr Boleh Dilantunin ya Silahkan A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayatuhan Nafsul Mutomainna Ir-Ji'i'ilä Ar-Ji'i'i'ilä Rambik Rاضya Mرضiya Fadkuli Fii ibadi Wadakhuli Jannati Sadaqallahu Al-Azim Zaki ternyata emang Sangat merdu sekali dengerin Kalau boleh tahu kenapa Suka surat itu Saya Menyukai ayat ini Karena saya berharap Ketika saya berpulang Ke pencipta Semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala Saya berharap panggilan ketika saya pulang itu Ya ayat Tuhan Wahai jiwa yang tenang Yuk pulang ke Tuhan Dengan keadaan Kau muridainya dan Tuhan Muridainya Maka masuklah ke kelompok Hamba-hambaku dan masuklah Ke surgaku Saya berharap panggilan itu Yang ada ketika saya berpulang Wow Zaki kok dalem banget ya Ini aku yang takut loh Selamat datang Pak Ahmad Zayadi di podcast antara Pak Tadi Sudah kita lihat bahwa Zaki Seolah hafiz di Indonesia yang cukup potensial Ternyata Betul Indonesia memiliki banyak Zaki-zaki yang lain Yang kita harapkan seperti itu Namun Perlu kita Ketahui Pak Bahwa kalau Berdasarkan Data kemenangan jumlah hafiz di Indonesia Sekitar 0,01% Dari jumlah penduduk Atau sekitar 30 ribu orang Dari angka ini Nah apakah ini sudah ideal Pak Mengingat Indonesia merupakan Muslim yang mayoritas di dunia Iya Kalau kemudian kita mengacu pada data itu Tentu sangat tidak ideal ya Karena kebetulannya misalnya Kalau kita menghitung Jumlah desa saja Desa di Indonesia itu Ada sekitar 87 ribuan 87 ribuan Iya Kalau misalnya basisnya adalah Per desa satu orang hafiz Itu sekurang-kurangnya harus ada 87 ribuan hafiz Iya Nah oleh karena itu tentu Ini menjadi tantangan Karena Kehadiran hafiz Itu pada akhirnya Itu menjadi penyemangat Untuk kemudian masyarakat Indonesia Tidak hanya sebatas Bagaimana menghafalkan Al-Quran Tapi kemudian pada akhirnya Punya komitmen Untuk kemudian Menginternalisasikan Mengimplementasikan Nilai-nilai Al-Quran Dalam kehidupan nyata Di masyarakat Iya Jadi kalau kemudian Angkanya hari ini Hanya sebatas Baru sebatas sekitar 30 ribuan Maka ini Menjadi catatan kita Bagaimana kemudian kita Kedepan Memiliki kebijakan Untuk mendorong Agar kemudian Kebutuhan hafiz Hafizuh Ini bisa Lebih kita maksimalkan Dan pada akhirnya Akan menyesuaikan Dengan kebutuhan Di masyarakat Ada strategi Yang sudah dirancang khusus Pak mungkin untuk Mencapai Atau untuk upaya Mendorong tadi Agar Dari 30 ribu ini Setidaknya mendekati 80 ribu yang dibutuhkan tadi Iya Kebijakan pemerintah Dalam kaitan dengan Bagaimana kemudian Jumlah hafiz ini Sesuai dengan Kebutuhan yang ada Kita Melakukan tiga hal Yang pertama Merekognisi Merekognisi Itu artinya kita Memberikan pengakuan-pengakuan Mengaku Memberikan pengakuan Terhadap entitas Lembaga-lembaga Al-Quran Misalnya Pesantren-pesantren Tahfiz Ini kita Dorong terus Kapasitasnya Kita tingkatkan Kualitasnya Dan kita tingkatkan Tata kelolaknya Dan tentu Ini melibatkan Kawan-kawan Dari Direktorat Pendidikan Dinia Dan penuh pesantren Karena ini terkait dengan Apa namanya Pondok-pondok pesantren Al-Quran Pesantren Tahfiz Yang kita Yang kita Miliki ini Yang kedua Kita tentu Mendorong Komunitas-komunitas Para penghafal Al-Quran Karena Misalnya Di Indonesia ini Menarik Dimana kemudian Masyarakat Memiliki Partisipasi Yang sangat luar biasa Dan Kekuatan masyarakat Ini yang pada akhirnya Kemudian bersama-sama Dengan pemerintah Itu lalu Mencari Format Solusi terbaik Untuk kemudian Kebutuhan Tahfiz Kebutuhan para Hafid Hafid Itu bisa Kita penuhi Kira-kira seperti itu Maka kemudian Pelibatan Komunitas masyarakat Ada Ibkoh misalnya Ibkoh itu Adalah Ikatan Persaudaraan Kore Korea Hafid Hafid Ini kan Ada komunitas Kemudian Juga ada Jekiha Misalnya Di kalangan Nahdlatul Ulama Jam'iyatul Kurro wal Hufad Dan di Ormas-ormas Agama Islam Itu mereka Konsen Maka kemudian Hari ini Kita Banyak Memfasilitasi Dan bermitra Dengan Ormas Agama Ormas Islam Begitu Untuk kemudian Bersama-sama Menyiapkan Kader-kader Terbaik kita Agar Mereka Mengambil peran Menjadi Hafid Hafid Yang pada Akhirnya Akan bisa Mendakwahkan Al-Quran Dan sekaligus Mensyarkan Bagaimana Kemudian Nilai-nilai Al-Quran itu Bisa diterapkan Dalam kehidupan Masyarakat Dan Bersamaan dengan Itu Kita melihat Hari-hari ini Giroh Masyarakat Indonesia Untuk Mendalami Al-Quran Untuk Kemudian Mengkaji Nilai-nilainya Itu sangat Luar biasa Kemudian Mengenai Adanya Pembinaan Kemudian Strategi-strategi Yang telah Disusun Bersama Dengan Lembaga-lembaga Atau Organisasi Ormas Pendukung Pencetak Hafid Apakah Nantinya Akan Ada Sertifikasi Untuk Menyatakan Bahwa Seorang Hafid Ini Memang Sudah Melalui Tahap-tahap Yang sudah Diuji Sama Indonesia Atau Pemerintah Indonesia Baik Jadi Di luar Yang tadi Partisipasi Masyarakat Karena Sivilisasi Itu Begitu Pemerintah Juga Punya LPTQ Lembaga Pengembangan Tilawat Tilquran Nah LPTQ Ini Berjenjang Dari Tingkat Kecamatan Jadi Ada LPTQ Tingkat Kecamatan Kemudian Tingkat Kabupaten Kota Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional Nah Ini Betapa Kemudian Dengan LPTQ Ini Memastikan Bahwa Negara Hadir Dalam Fasilitasi Dalam Afirmasi Dan Dalam Rekognisi Mereka Dan Tentu Baik LPTQ Maupun Pesantin Tafid Dan Lembaga Lembaga Al-Quran Yang Lainnya Itu Mereka Memiliki Program-program Yang Sangat Luar Biasa Terkait Dengan Penyiapan Hafid Hafid Para Penghafal Al-Quran Baik Yang Putra Maupun Yang Putri Di Usia Berapa Biasanya Anak-anak Itu Mulai Dipersiapkan Itu Ideal Untuk Menjadi Seorang Penghafal Quran Iya Kalau Pengalaman Misalnya Kita Melihat Pesantren Pesantren Tafid Itu Bahkan Dimulai Dari Sejak Dini Sejak Dini Karena Menghafal Di usia Muda Itu Itu Jauh Lebih Terasah Begitu Daripada Misalnya Menghafal Di usia Kita Usia Tua Ini Jadi Itu Kan Ada Syairnya Itu Jadi Kalau Di masa Muda Itu kan Sama Dengan Mokir Di atas Batu Tapi Kalau Sudah Usianya Sepuh Itu Sama Dengan Mokir Di atas Air Susah 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 Hafalnya Jadi Hari ini Hafal Besok Lusa Tapi Kalau Masih Muda Itu Insya Allah Mereka Itu Lebih Apa Namanya Mungkin Karena Masih Muda Masih Bersih Begitu Karena Sekali Betul Jadi Menghafal Al-Quran Itu Bukan Hanya Proses Menghafal Ansih Ini Adalah Proses Spiritual Dimana Kemudian Soal Keyakinan Soal Tekad Soal Kebersihan Hati Ini Menjadi Penentu Untuk Kemudian Para Penghafal Akurannya Itu Bisa Cepat Menghafal Dan Sekali Lugus Bisa Memastikan Menjaga Hafalannya Dengan Baik Jadi Ada Laku Spiritual Tidak Hanya Laku Fisik Laku Fisik Saja Saya kira Nggak Cukup Saya kira Nanti Kita Bisa Melihat Bagaimana Profile Dari Para Hafid Hafid Kita Menjaga Hafalannya Kemudian Bagaimana Dia Baga Pendidikan Itu Sekali Lagi Tidak Hanya Laku Fisik Tapi Laku Laku Spiritual Nah Mengingat Tadi Sudah Disebutkan Pak Ingin Menciptakan Kompetensi Yang Bagus Buat Para Anak Anak Sehingga Dia Menjadi Penghafal Al-Quran Tentunya Untuk Menciptak Yang Kompeten Dibutukan Kompetisi Salah Satunya Yang Di Internasional Kemudian Dikirim Bahkan Salah Satunya Zaki Yang Menjadi Contoh Yang Berhasil Di Indonesia Seberapa Penting Kasih Pak Untuk Mengirimkan Habis-habis Kita Ini Di Internasional Untuk Memberikan Jiwa Kompeten Yang Padu Ya Ini Sangat Urgen Sangat Penting Kenapa Penting Karena Pertama Dibalik Dengan Pengiriman Ini Sebenarnya Ada Aspek Penghargaan Jadi Kita Memberikan Penghargaan Kepada Hafid-Hafid Terbaik Yang Jelas-jelas Mereka Memiliki Prestasi Karena Jangan Lupa Yang Kita Kirim Itu Adalah Mereka Mereka Yang Telah Lulus Pada Gelaran MTK Tingkat Nasional Ya Dan MTK Tingkat Nasional Itu Tentu Kan Berjenjang Penyaringannya Ketat Sangat Luar Biasa Dan Ini Sistem Seleksi Yang Sangat Luar Biasa Itu Saya Kira Di MTK Karena Dari Mulai Tingkat Kecamatan Kemudian Ikut Tingkat Kabupaten Ikut Untuk Mengikuti Tingkat Nasional Maka Kemudian Untuk Memastikan Mereka Mereka Yang Juara Tingkat Nasional Itu Tetap Bisa Mengasah Kemampuannya Maka Kemudian Kita Ikut Sertakan Mereka Pada Event MTK Tingkat Internasional Sekali Lagi Ini Penting Karena Bukan Hanya Sebatas Mereka Mengikuti Event Internasional Tetapi Ada Misi Lain Ada Misi Da'wah Al-Quran Tingkat Internasional Kemudian Kita Berharap Karena Tentu Pada Saat Kawan-kawan Kita Ada-adek Kita Yang Mewakili Indonesia Keluar Negeri Itu Itu Kita Ada Pertemuan Intens Dengan Mereka Kita Memastikan Bahwa Anda Itu Adalah Agen Yang Insya Allah Akan Bisa Mengabarkan Tentang Bagaimana Potensi Islam Di Indonesia Diplomasi Betul Diplomasi Melalui Bahasa Al-Quran Melalui Bahasa Agama Dan Ini Sangat Efektif Kalau Kemudian Kita Lihat Apa Yang Kemudian Telah Mereka Goreeskan Itu Di 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 Samping Tentu Ada Silat Terrahmi Internasional Tetapi Ini Diplomasi Yang Sangat Luar Biasa Diplomasi Mengenalkan Indonesia Mengenalkan Islam Indonesia Dan Ini Harus Kita Lakukan Termasuk Melalui Para Hafid Hafido Yang Ikut Serta Pada Mtki Tingkat Internasional Kenapa Kita Harus Mengenalkan Islam Indonesia Ke Internasional Paling Tidak Ada Tiga Alasan Pertama Karena Kita Tahu Persis Bahwa Indonesia Itu Adalah Negara Yang Terbesar Pemuluk Islam Jadi The most Muslim Countries Di dunia Jadi Ini Kita Memastikan Bahwa Indonesia Adalah Negara Dengan Penduduk Terbesar Muslim Di dunia Sehingga Itu Sampel Sampel Hafid Yang Terbaik Untuk Simbol Di Indonesia Simbol Dan Betapa Kemudian Ketika Mereka Mewakili Indonesia Terbayang Seleksinya Begitu Sangat Dia Mewakili Ratusan Juta Umat Islam Indonesia Kemudian Yang Kedua Kita Tahu Bahwa Islam Indonesia Itu Kan Dikenal Sebagai Islam Yang Sangat Moderat Islam Yang Sangat Demokratis Menghargai Keragaman Menghargai Perbedaan Nah Ketika Kemudian Kita Mengenal Ini Mengenalkan Islam Indonesia Yang Semacam Ini Ini Lalu Kemudian Kawan-kawan Mereka Kawan-kawan Para 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 Peserta Para Peserta Musabak Tingkat Internasional Itu Kan Pengen Tahu Tentang Bagaimana Ceritanya Islam Indonesia Yang Sejuk Yang Rukun Yang Damai Betapapun Tantangan Kita Sangat Luar Biasa Mengingat Misalnya Diversitinya Keragamannya Perbedaannya Toh Ingat Asi itu Alhamdulillah Kita Semuanya Bisa Mengelola Keragaman Itu Dengan Dengan Baik Ini Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Saya Kira Ketika Kita Berbicara Islam Indonesia Maka Kemudian Kita Akan Mengenalkan Bahwa Islam Di Indonesia Itu Memiliki Modal Sosial Dan Kultural Yang Sangat Luar Biasa Kita Punya Modal Ormas Keagamaan Yang Sangat Luar Biasa Dalam Catatan Kita Paling Tidak Sekitar Sembilan Puluan Ormas Islam Yang Ada Indonesia Dan Ini Adalah Menjadi Modal Sosial Budaya Indonesia Dan Saya Kira Ini Yang Juga Dengan Negara-Negara Yang Lainnya Betapa Kemudian Backup Organisasi Sosial Keagamanya Begitu Sangat Luar Biasa Kita Mengenalkan Ini Juga Mengingat Prestasi Yang Ditorehkan Internasional Para Hafiz Muda Kita Cukup Besar Meskipun Seorang Hafiz Ini kan Dia harus Memasuki Rana Spiritual Yang Tinggi Untuk Bisa Menghafal Namun Apresiasi Apa Yang Mungkin Bisa Diberikan Oleh Pemerintah Ketika Seorang Hafiz Ini Sudah Mengharumkan Nama Indonesia Di Luar Negeri Atau Bahkan Di Tingkat Nasional Apakah Ada Apresiasi Yang Mungkin Bisa Memacu Masyarakat Lain Untuk Menjadi Munculnya Hafiz Hafiz Muda Ini Akan Lebih Banyak Mungkin Salah Satu Contohnya Mendapat Biasiswa Atau Mendapatkan Pendidikan Atau Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Untuk Sampai Yang Tingkat Dengan Capaian Capaian Yang Telah Dimiliki Oleh Para Hafiz Hafiz Kita Alhamdulillah Apresiasi Terhadap Mereka Juga Semakin Tinggi Artinya Kawan-kawan Hafiz Hafiz Itu Tidak Hanya Mendapatkan Hadiah Pada Saat Mereka Memenangkan Musabakoh Baik Tingkat Internasional Walaupun Juga Nasional Tetapi Pada Saat Yang Bersamaan Apresiasi Dari Pemerintah Daerah Termasuk Dari Kita Seorang Hafiz Atau Seorang Kori Yang Telah Menjadi Juara Begitu Itu Disamping Mereka Mendapatkan Hadiah Dari Kejuaraan Itu Kementerian Agama Juga Rutin Memberikan Tambahan Begitu Karena Sekali Lagi Apresiasi Kepada Mereka Harus Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Apresiasi Atas Prestasi Yang Lainya Kami Sering Misalnya Guyonan Membandingkan Kalau Atlet Bulu Tangkis Misalnya Begitu Menjadi Juara Dunia Itu Gegap Gempita Luar Biasa Nah Kita Juga Sama Pak Apa Namanya Kita Beri Fasilitasi Hadiah Dan Segala Macam Termasuk Misalnya Bagaimana Agar Dalam Rangka Menjaga Hafalan Mereka Dan Dalam Rangka Memperkuat Kehidupan Keagaman Yang Lebih Moderat Maka Kemudian Kawan Kawan Hafiz Hafiz Ini Kita Dorong Dan Kita Sampaikan Pada Kementerian Lembaga Terkait Agar Memanfaatkan Para Hafiz Hafiz Ini Untuk Mengisi Di Masjid Masjid Kementerian Dan Lembaga Ini Jelas Kualitas Lebih Baik Karena Mereka Hafiz Mereka Kori Mereka Pernah Menjadi Juara Jadi Kita Dorong Masjid Masjid Di Kementerian Lembaga Itu Menggunakan Lebih hidup Dan Lebih Bermanfaat Ketika Ada Seorang Hafiz Yang Mengkoordinir Mengkoordinir Disitu Bahkan Disitu Menjadi Imam Tetap Menjadi Imam Tetap Termasuk Misalnya Kegiatan Kegiatan Rohani Islam Kegiatan Rohis Berarti Ada potensi Untuk Menjadi Mungkin ASN Di Kementerian Tertut Maka Kalau Kemudian Hafiz Itu Dia Masih Tingkat Pelajar Itu Dengan Prestasi Hafalan Al-Qur'annya Itu Menjadi Privilege Untuk Kemudian Dia Bisa Masuk Perguruan Tinggi Dengan Cara-cara Khususus Dan Hari ini Kita Bisa Melihat Alhamdulillah Kebijakan Yang Dikembangkan Oleh Kawan-kawan Di Program Tinggi Itu Memberikan Ruang Memberikan Ruang Bagi Para Penghafal Al-Quran Untuk Menjadi Mahasiswa Dengan Tata Cara Tersendiri Jadi Pintu Masuknya Berbeda Ada Jelur khusus Ini kan Bagian Dari Bagaimana Kita Merekognisi Bagaimana Kita Mengafirmasi Dan Bagaimana Kita Memfasilitasi Mereka Lalu Bagaimana Dengan Informasi Bahwa Kementerian Agama Mengirim Hafiz Selain Tadi Untuk Kompetisi Ada Hubungan Diplomasi Mengirim Hafiz Ke Amerika Serikat Dubai Bahkan Korea Selatan Sebagai Layanan Keagamaan Bagi Diaspora Di Indonesia Bagaimana Kelanjutan Dari Program Ini Saya Kira Ini Tren Tahun-tahun Terakhir Dimana Misalnya Korean Muslim Society Komunitas Muslim Di Korea Komunitas Muslim Di Belanda Di Jepang Termasuk Di Amerika Itu ada Permintaan Permintaan Kepada Direkturat General Bimas Islam Untuk Bisa Mengirimkan Mengirimkan Kore-kore Ahnya Hafiz Hafiz Selama Bulan Ramadan Dan Di Bulan Dalam Lainya Untuk Kemudian Menjadi Tidak Hanya Menjadi Imam Di Mesid Mesid Di Situ Tetapi Juga Melayani Kebutuhan Masyarat Muslim Dan Sekali Lagi Bukan Termasuk Juga Muslim Lokal Di Sana Ini Saya Kira Trend Yang Sangat Luar Biasa Karena Hari Ini Pertumbuhan Islam Di Eropa Sangat Luar Biasa Di Eropa Di Amerika Termasuk Da'wah Da'wah Dan Sekaligus Mengenalkan Bagaimana Islam Indonesia Yang Moderat Yang Toleran Yang Penuh Dengan Perdamaian Baik Terima kasih Pak Izayedi Mudah-mudahan Semakin Banyak Yang Dikirim Semakin Berkualitas Insyaallah Demikian Sobat Antara Program podcast Kita kali ini Dan nantikan Podcast-podcast lainnya Di podcast antara Di channel Youtube Antara TV Indonesia Spotify Podcast Antara Dan Noise Podcast Antara Sampai jumpa Di podcast antara Selanjutnya Dadah оно Never か Memyn 比如 だ 明 wear